Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Elden Akhila dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan cara kerja green screen Apa itu green screen? Kalau kalian lihat behind the scenes film Avenger atau Lord of the Rings atau film-film lainnya dengan efek khusus maka kalian akan melihat banyak latar belakang hijau di belakang para pemain Itu namanya green screen Atau nama tekniknya adalah chroma keying Therma keying adalah sebuah teknik membuat bagian dari suatu video dengan warna tertentu menjadi transparan Dan bagian transparan itu bisa kita isi dengan video atau foto sesuka hati kita Penasaran dengan bagaimana caranya? Ini dia Pertama kita buka aplikasi editing Di sini saya memakai cap cut Lalu kita buat new project Dan memasukkan gambar yang akan menjadi background nantinya Kemudian klik overlay Dan tambahkan overlay video kita sedang berdiri di depan green screen Aturlah durasi background sehingga sama dengan video green screen kita Kalian bisa menghapus watermark cap cut pada akhir video dengan cara mengklik dan klik hapus Klik lapisan video green screen kita dan cari efek chroma key Kemudian seleksi warna hijau yang paling dekat dengan subjek agar hasil lebih maksimal Langkah selanjutnya kalian mengatur intensitas atau seberapa kuat efeknya menghilangkan warna dan mengatur bayangan atau seberapa kuat efeknya tidak menghilangkan warna Jika efek chroma key dirasa sudah pas kalian bisa mengatur posisi dan scale dari layer green screen kalian sesuka hati kalian Lalu kalian preview sebelum di export agar memastikan ada yang salah atau tidak pada saat editing Langkah terakhir kalian menentukan resolusi dan fps dari video yang akan kalian export ke galeri kalian Tunggu sebentar dan selesai Bagaimana? Mudah bukan? Lalu kalian pasti bertanya-tanya kenapa harus warna hijau Karena warna hijau adalah salah satu warna yang paling jauh dari warna kulit manusia Jika kita memakai warna merah contohnya Muka kita otomatis akan ikut hilang atau bukan separang Selain warna hijau, warna biru juga biasanya dipakai untuk type chroma key Dan karena latar yang digunakan adalah warna hijau atau biru Maka kalian jangan memakai pakaian yang warnanya sama dengan backgroundnya Ikut hilang nanti Dan usahakan saat kalian syuting lightingnya terang dan bagus Seperti memakai cahaya matahari contohnya Itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!